Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam berita padang hari ini bersama saya Gandhi Suherman. Sejumlah berita aktual dan berita menarik sudah kami siapkan di antaranya. Pemerintah Kabupaten Sijunjung digugat oleh seorang warganya karena telah merampas tanah milik kaumnya. Seluas hampir 500 hektare. Kasus ini telah bergulir sejak 12 tahun lalu, namun hingga saat sekarang tak ada niat baik dari pemerintah setempat untuk menuntaskan kasus tersebut. Karena merasa dipermainkan, Syabirin Datwa Monti mengugat Bupati Kabupaten Sijunjung ke pengadilan. 17 dari 141 orang warga Minang yang eksodus dari Wamena, Provinsi Papua, Minggu Siang tiba di Bandara Minangkabau dari Makassar. Awalnya mereka bertolak dari Jayapura menggunakan kapal laut. Namun sampai di Makassar beberapa dari mereka terserang penyakit dan dirawat di kota Angin Mamiri itu. Pengurus IKM setempat memulangkan mereka ke kampung halaman menggunakan pesawat terbang. Seekor ikan aligator jenis gar ditangkap warga Cimparu kota Pariaman di kolam miliknya sendiri. Pasalnya ikan pemangsa itu tidak sengaja didapatkannya di sebuah kali yang berada tidak jauh dari rumahnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kolam. Namun setelah beberapa bulan dipelihara, ikan endemik sungai Amazon itu sering meloncat. Sehingga akhirnya ditangkap. Rencana ikan itu akan dimusnahkan oleh pemiliknya karena dianggap mengganggu dan memangsa ikan lain. Seorang warga negari Aie Amo, Kabupaten Sijunjung mengugat bupatinya ke pengadilan karena sang bupati telah merampas tanah ulayatnya seluas hampir 500 hektare. Kasus ini bermula tahun 2007 lalu saat pemerintah Kabupaten Sijunjung membeli tanah untuk digunakan sebagai lahan pembibitan tanaman sawit. Belakangan diketahui pemerintah setempat melakukan transaksi pembelian tanah bukan dengan pihak yang berhak. Syabirin Datu Amonti yang mengetahui jika tanahnya diserobot melakukan protes ke pemerintah Kabupaten Sijunjung. Dalam dokumen pembelian yang dimiliki oleh pemerintah setempat, tanah tersebut dijual oleh seorang warga yang bernama Ramli Koti Naro. Namun ternyata Ramli bukanlah seorang datu yang punya hak untuk menjual harta milik kaumnya karena Ramli merupakan warga Tanjuang Kaliang, Kecamatan Kamangbaru. Merasa dipermainkan karena telah menempuh cara musyawarah selama lebih dari 12 tahun, Syabirin akhirnya menggugat Bupati Sijunjung untuk mengembalikan lahannya yang telah diambil secara paksa. Dalam sidang perdata yang digelar di Pengadilan Negeri Moro Sijunjung minggu lalu, Syabirin menuntut Bupati Sijunjung mengembalikan tanah ulayatnya seluas 500 hektare. Kita menuntut pengembalian terhadap ulayat kita yang dari penggugat, yaitu Dato' Monti Sabirin Penghulu yang sudah dibeli oleh Pemda tetapi melalui pihak orang lain. Jadi ulayatnya ulayat kita tapi yang dijual itu orang lain gitu kan, yang sekarang dikatakan sebagai lahan saib Pemda seluas 500 hektare. Itu yang kita sekarang perjuangkan ulayat sepuluh untuk dikembalikan kepada pemilik asalnya. Makanya kita sudah coba usaha dan upaya untuk berdamai ataupun membicarakan ini secara baik-baik musyawarah, ternyata tidak ditanggapi, sehingga kita harus menggugat untuk memperjuangkan hak kita. Sementara itu kuasa hukum pemerintah Kabupaten Sijunjung akan mempelajari kasus gugatan tersebut karena pihaknya merasa yakin jika pembelian yang dilakukan oleh pemerintah Sijunjung 12 tahun lalu merupakan transaksi yang sah secara hukum. Jadi gugatan dari pihak tergugat itu dikatakan bahwa hak milik atau setanlah tersebut masih ada berada di pihak tergugat. Cuman tentu kami dari atas gugatan tersebut pada prinsipnya sampai sekarang tidak sepakat atas gugatan yang disampaikan. Dan nanti pada sidang agenda selanjutnya, agenda jawaban atas gugatan, disanalah kami akan menyampaikan sampai di mana ketidaksepahaman kami terhadap gugatan tersebut. Saat sekarang di lahan seluas 500 hektare itu telah berdiri beberapa buah bangunan permanen untuk menunjang aktivitas pembibitan tanaman sawit. Namun sejak 10 tahun lalu, tak ada aktivitas di lahan tersebut. Tanah yang rencananya akan dijadikan lahan pembibitan tanaman sawit telah ditumbuhi semak belukar. Sri Louis melaporkan dari Sijunjung. Kedatangan 17 orang pengungsi Wamena asal Sumatera Barat di Bandara Internasional Minangkabau diantar secara langsung oleh pengurus Ikatan Keluarga Minang Makassar. Mereka yang mendarat di BIM ini bagian dari 141 warga Minang yang eksodus dari Wamena, Provinsi Papua, menggunakan kapal laut dari Jayapura. Namun karena banyak yang menderita sakit, akhirnya diturunkan di Makassar dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara setempat. Warga Minang di Makassar kemudian memulangkan mereka ke Kampung Halaman dengan pesawat udara. Sedangkan sisanya masih melanjutkan perjalanan dengan kapal laut menuju Jakarta. Ya kita pulang itu dari pertama kita dipulangkan kapal laut. Yang kedua diulang ke pulang pesawat. Jadi, kita sampai bahwa semua banyak yang saya sakit, kita minta turun di Makassar, minta pesawat. Yang itulah, yang KM di Makassar bantu kita untuk mulai naik pesawat. Para pengungsi Wamena ini tampak lega sesaat setelah menginjakan kakinya di Sumatera Barat. Saat sekarang, mereka ingin menenangkan diri di Kampung Halaman masing-masing. Jika saatnya tiba, mereka akan kembali ke Wamena untuk meneruskan usaha yang telah dirintis di Provinsi Paling Timur di negeri ini. Yang terlalu sakit, ada yang sakit melalui apa sekalian. Tapi sampai di Makassar, mereka minta masukkan di rumah sakit Bayangkara, Makassar. Berapa orang yang masuk di rumah sakit Makassar? Sembilan semalam. Sembilan semalam. Tapi tinggal satu lagi yang masih dirawat. Mungkin insya Allah kalau dia tidak kuat besok, nanti kemalam atau besok. Hingga sekarang, beberapa orang warga Minang masih dirawat di rumah sakit Bayangkara, Makassar. Pengurus ikatan keluarga Minang di sana akan memulangkan mereka ke Sumatera Barat jika dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya. Robi Ham melaporkan dari Padang. Ikan yang memiliki kepala mirip buaya ini ditangkap seorang warga, Supriyadi. Dari dalam kolam milik keluarganya di daerah desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Meski sempat kebingungan dengan jenis ikan yang tak lazim di daerah ini, dengan membuka jaringan internet barulah diketahui jenis ikannya bernama ikan aligator. Ikan pemangsa ini mempunyai panjang 40 cm dan merupakan ikan endemik sungai Amazon Amerika Selatan. Sering meloncat-loncat di kolamnya sehingga akhirnya ditangkap dengan menggunakan pancing. Saat ini ikan aligator pemangsa daging ini masih dipeliharanya di kolam mini di rumah saudaranya dengan memberikan makanan ikan dan kodok. Ikan itu menurut Supriyadi dulunya didapatkan tidak sengaja oleh adiknya di kali yang berada tidak jauh dari rumahnya tersebut. Kemudian karena ketidaktahuan, ikan itu dimasukkan ke dalam kolam sehingga menjadi besar dan mengganggu ikan peliharaannya. Supriyadi mengatakan ikan itu rencana akan dimusnahkan karena masuk salah satu ikan yang dilarang untuk dipelihara di perairan Indonesia karena merupakan ikan purba dan berjenis karnivora serta dilarang diperjual belikan. Meski ada rencana untuk memusnahkan, Supriyadi masih mencari informasi apakah ikan ini boleh dimusnahkan atau tidak. Tak hanya itu, Supriyadi juga tak tahu BKSDA Provinsi Sumatera Barat berkenan menampung ikan miliknya itu. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang juru parkir di pantai Gendoria, Pariaman diamankan polisi karena menjual narkoba jenis sabu di sekitar pantai dan pasar Pariaman. Namun di luar dugaan, tersangka mengaku mendapatkan dagangannya dari dalam lapas Pariaman dengan cara dilempar dalam. Meski tak saling kenal, komunikasi mereka hanya lewat handphone dengan menggunakan nomor pribadi. Secara kasat mata, Alec terlihat seperti petugas parkir pada umumnya, memarkirkan kendaraan yang datang serta menerima uang dari pengendara yang hendak keluar dari lokasi parkir yang dijaganya. Namun dibalik profesinya sebagai juru parkir, Alec ternyata juga menjadi pengedar sabu. Aktivitas ini dilakoninya secara tertutup dan hanya menjual sabu terhadap orang yang dikenalnya. Namun dalam penyelidikan yang dilakukan oleh petugas, Alec ternyata mengedarkan sabu milik seorang narapidana yang masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Pariaman. Modusnya Alec mendapatkan sabu dengan cara dilemparkan oleh sang narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan. Komunikasi antara pemilik dan pengedar ini dilakukan dengan telepon genggam. Saat ditangkap, petugas menyita 2 paket sabu ukuran kecil, 2 buah telepon genggam, serta uang tunai sejumlah Rp243.000. KCN Pores Pariaman berhasil mengamankan satu orang tersangka pengedar narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang biasa melakukan transaksi jual-beli di sekitar Pantai Gandoria dan Pasar Pariaman. Yang bersangkutan merupakan target operasi kami Pores Pariaman, di mana memang sudah meresahkan masyarakat. Pengakuan Alec merupakan tamparan yang keras bagi aparat penegak hukum, khususnya para sipir di lembaga pemasyarakatan. Bagaimana seseorang yang dipenjara karena kasus narkoba justru menjadi pemilik narkoba dan masih menjalankan bisnisnya dari balik juruji penjara. Padahal menggunakan telepon genggam di dalam penjara merupakan salah satu pelanggaran yang tak boleh dilakukan oleh narapidana. Dan majikan Alec justru menjalankan bisnisnya dengan telepon genggam. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.